Halo Sobat Edson, Salam Pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, Tutor Fisika Edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi Momen Gaya. Oke, apa yang dimaksud dengan Momen Gaya? Jadi Momen Gaya disimbolkan itu adalah tau ya, ini torsi kita bacanya, itu adalah perkalian antara gaya dengan lengan gaya. Jadi, ini tau atau torsinya, itu adalah Momen Gaya. Momen Gaya. Momen Gaya itu kan gaya kali lengan gaya. Gaya itu Newton, dikalikan lengan gaya itu satunya meter. Jadi, satuan dari Momen Gaya adalah Newton meter. Kemudian F-nya adalah gaya, satuannya Newton. dan L itu adalah lengan gayanya. Lengan gaya, satuannya adalah meter. Nah, gaya dengan lengan gaya itu harus tegak lurus. Jadi, syaratnya itu adalah gaya dengan lengan gaya harus tegak lurus. Jadi, misalkan seperti ini, ada suatu baut gitu ya. Kemudian diputar dengan kunci pas. Seperti ini ya. Kita gambarkan seperti ini. Oke, ini kunci pasnya. Nah, ini adalah poros bautnya gitu ya. Jadi, ketika ada sebuah gaya, sebuah gaya yang bekerja di ujung dari kunci pas ini, seperti ini misalkan. Ini F-nya. Kemudian, jarak dari poros. Ini adalah porosnya. Ya, ini adalah titik poros. Kesini. Itu dimisalkan adalah D gitu ya. Maka, yang dimaksud dengan lengan gaya, itu adalah harus tegak lurus. Nah, sedangkan, ini kan tidak tegak lurus ya. Misalkan, disini ada sudutnya. Teta. Nah, disini tidak tegak lurus. Maka, kita harus buat lengan gayanya itu harus tegak lurus dengan gayanya. Jadi, bukan D yang lengan gayanya. Karena apa? Karena tidak tegak lurus. Maka, kalau ini kita teruskan. Sana ya, gayanya gitu. Maka, dibuatlah garis hubung antara porosnya dengan perpanjangan gaya tadi. Ini tegak lurus. Nah, maka yang dimaksud lengan gaya adalah dari sini. Kesini itu adalah lengan gayanya. Oke? Nah, berarti disini terjadi segitiga siku-siku ya. Ya, kalau ini titik O gitu. Titik O. Kemudian, ini titik A. Lalu, ini adalah titik C gitu ya. Misalnya titik C disini. Maka, untuk lengan gayanya pada segitiga siku-siku disini. Bisa kita lihat. Sisi depan sudut kan L. Ini adalah depan siku-siku. D-nya itu kita sebut sebagai sisi miring ya. Berarti berlaku kalau untuk sin teta. Sin itu adalah sisi depan sudutnya yaitu L. Per sisi miringnya adalah yang di depan siku-siku ya. D. Sehingga lengan gayanya bisa kita tuliskan perkalian antara D dengan sin teta. Oke? Nah, sehingga untuk kasus disini. Maka, momen gayanya itu adalah F dikali lengan gayanya ya. Dikasih lengan gayanya. Nah, lengan gayanya adalah D sin teta. Oke. Tapi ini bukan rumus ya. Kenapa? Tergantung nanti konteksnya disini. Kemudian disini dikitari sudutnya. Jadi, untuk dalam kasus ini F kali D sin teta. Oke? Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana jika gaya-gaya yang bekerja itu lebih dari satu. Jadi, ini bisa kita tuliskan momen gayanya adalah jadi resultan. Momen gaya sama dengan sigma F dikalikan lengan gayanya. Nah, berarti ini juga resultan gayanya. Nah, maka karena ini kita bicara berotasi ya. Karena ini porosnya kan ini kalau ditarik dengan gaya F, makanya akan berputar ya. Akan berputar. Kalau ini kan searah jarum jam gitu ya. Oke. Nah, jika ada beberapa gaya yang bekerja, berarti saya contohkan misalkan ada sebuah batang. Ini batang AB gitu. Panjangnya misalkan 4 meter disini. Kemudian ada gaya disini. Dari poros A itu 2 meter. Misalkan ada gaya seperti ini. F. Lalu ada gaya lain yang kedua. Gitu ya. Membentuk sudut misalnya 37 derajat disini. Ini F2-nya misalnya F2-nya adalah 20 Newton. Kemudian F1-nya adalah misalnya 10 Newton. Nah, pertanyaannya berapakah momen gayanya? Nah, berarti disini akan ada arah putarannya atau rotasinya. Nah, perjanjiannya adalah jika berlawanan dengan arah jarum jam, itu torsinya positif. Tapi jika searah dengan jarum jam, itu negatif. Nah, disini coba kita lihat. Kalau ini adalah porosnya. Poros itu artinya pusat putarannya. Sehingga disini bisa kita katakan F1 kan arahnya menuju ke atas. Maka batang ini didorong gitu ya. Soalnya didorong, maka akan membuat putaran berlawanan jarum jam. Sedangkan yang ini adalah searah jarum jam. Berarti bisa kita tuliskan sigma torsi atau persultan momen gaya pada titik A. Itu adalah, kita tuliskan dulu berarti F1 kali lengan gaya yang pertama 1 ditambah F2 kali lengan gaya 2. Oke, sekarang coba kita lihat disini. F1-nya adalah 10 N. Lengan gaya 1. Nah, karena ini sudah tegak lurus dengan gayanya, maka ini menjadi L1-nya yang 2 meter ini. Berarti, kalikan 2. Nah, ini kan arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam, berarti positif. Sekarang untuk F2. Nah, F2 terhadap lengan gaya itu belum siku-siku. Berarti, yang mau kita proyeksikan adalah gayanya. Jadi, kalau arahnya supaya dia tegak lurus disini, maka ini menjadi F2 mengapit sudut 37 derajat adalah cos 37 derajat. Berarti lengan gayanya yang L2-nya adalah yang 4 meter. Berarti bisa kita tuliskan, karena ini membuat putarannya searah jarum jam, berarti negatif. Berarti negatif F2 cos 37 derajat kali lengan 2-nya. Lengan 2-nya adalah 4 meter. Sehingga bisa kita tuliskan disini, 10 kali 2 adalah 20. Dikurang F2-nya adalah 20. Cos 37 berapa? Jadi, kita menggunakan segitiga siku-siku seperti ini. Kalau ini 37 derajat. Kemudian ini adalah 53 derajat. Perbandingannya adalah, yang pendek adalah 3, ini 4, sisi miringnya 5. Berarti cos 37 adalah sisi depannya, 3, per sisi miring, 5. Dikalikan, 4. Maka bisa kita hitung disini, 20 bagi 5 itu 4. Berarti 20 dikurang, 4 kali 3, 12. Dikali 4, 48. Maka ini jadinya minus 28 newton meter. Nah, apa arti tanda minus disini? Berarti tanda minus ini, tadi kan jika berlawanan dengan arah jarum jam itu positif, negatif itu searah jarum jam. Berarti minus ini, maka batang AB ini akan berotasi searah jarum jam artinya. Nah, jadi disini artinya 28 newton meter searah jarum jam. Itu maksudnya, Sobat Edson. Mudah kan ya? Kita bahas contoh soalnya. Sebuah batang panjang 1 meter, dengan poros di titik P, diberi gaya seperti pada gambar. Jadi ini gambarnya ya. Momen gaya yang bekerja pada batang. Momen gaya yang bekerja pada batang adalah, disini titik P-nya di ujung sini. P, disini ada P. Berarti itu sebagai poros. Kemudian, ada berat batangnya, ya di tengah-tengah disini, 500 cm, eh 50 cm. Panjangnya kan cm ya. Maka di tengah-tengah, W-nya 100 newton. Lalu ada F1-nya, 200 newton. Vertikal ke atas. Ini horizontal ke kanan, F2-nya 200 newton. Maka momen gaya yang bekerja pada batang. Karena dikatakan porosnya adalah di titik P, maka gaya yang pada titik P, otomatis lengan gayanya 0. Jadi, ini tidak akan menghasilkan momen gaya. Karena lengan gayanya 0. Karena dia, pangkalnya ada di porosnya. Jadi, lengan gayanya kan 0. Maka yang membuat nilai momen gaya adalah, yang W 100 newton dan 200 newton. Nah, sekarang kita lihat, harus tegak lurus ya. Nah, disini, ini kan batangnya seperti ini, letaknya. Maka kita harus tegak lurus. Jadi, kita bisa seperti ini. Jadi, ini batangnya, kita harus tegak lurusnya ke sana. Untuk gayanya, gitu ya. Jadi, bisa kita tuliskan ke sini. Proyeksinya ke sana. Gitu ya. Oke. Maka ini kan tegak lurus di sini. Nah. Berarti, karena sudutnya di sini 37, maka di sini adalah, apa namanya, otomatis juga akan F2 sin 37, jadi tidak berfungsi juga ya. Jadi, ini tidak usah diporeksikannya. Jadi, artinya apa? Lengan gayanya juga 0, gitu ya. Oke, sekarang yang ini. Nah, kalau ini 37, ini kan pasti berapa? Ini pasti 53 derajat. Tahu dari mana? Tahunya seperti ini. Kalau kita luruskan seperti ini, nah, ini kan siku-siku. Berarti, terbentuk segitiga siku-siku. Kalau ini 90 derajat, ini 37 derajat, maka ini, karena jumlah sudut dalam segitiga kan 180, pasti 53 derajat. derajat. Maka, untuk F1-nya, kita bikin tegak lurus. Nah, proyeksikan ke sini. Jadi, ini sudah tegak lurus dari sini ke sini. Gitu ya. Berarti, ini adalah F1, karena 53 derajatnya di sini, berarti sin 53 derajat. Oke. Kemudian yang ini. Nah, berarti, karena ini adalah sejajar F1 dengan W, 53 di sini, maka sudut 53-nya, juga pasti sama dengan yang di sini. Gitu ya. Sehingga, kalau kita tegak luruskan, terhadap batangnya, nah, ini proyeksinya seperti ini. Gitu ya. Dari sini ke sini. Ini tegak lurus, nih. Sudah. Tegak lurus. Terhadap, ini lengannya. Gitu ya. Maka, ini bisa kita tuliskan sebagai W sin 53 derajat. Oke. Nah, maka lengan gayanya ini adalah dari sini ke sini, dari sini ke sini, 50 cm, inilah lengan gaya untuk beratnya. Gitu ya. Sedangkan, lengan gaya untuk F1 adalah sepanjang batangnya, karena force-nya di P di sini sudah ujung, jadi 1 meter itu adalah lengan gaya untuk F1. Nah, sekarang kita lihat arah putarannya. Karena force-nya di P, untuk W sin 53, itu arahnya searah ya, searah jarum jam ya, karena force-nya di sini, gayanya di sini. Maka ini, searah jarum jam adalah negatif. Sedangkan, yang F1 sin 53, force-nya di sini, maka putarannya seperti ini. Berarti berlawanan dengan jarum jam, yaitu positif. Maka, bisa kita tuliskan, sigma torsinya adalah yang positif dulu ya. F1 sin 53 derajat, dikalikan lengan gayanya adalah dari sini ke sini, yaitu panjang batangnya. 1 meter, kemudian ini negatif. W sin 53 derajat, dikalikannya dari sini-sini. 50 cm adalah 0,5. Betul ya? Jadi, sigma torsi untuk di titik P-nya, F1-nya kita tuliskan 200 sin 53. Berapa? sin 53 itu adalah 4 per 5, dikalikan 1. W-nya adalah 100 N. Sin 53 juga 4 per 5, dikalikan 0,5. Oke, ini bisa kita coret. 200 dibagi 5, itu adalah 40. kemudian ini 0, coret ke sini karena 0,5 kali 10 kan 5, 5-nya coret ke sini. Jadi, ini 40. Jadi, hasilnya ya, adalah 40 kali 4 itu adalah 160 dikurangi 10 kali 4 40 berarti 120 N meter. Jadi, pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, Sobat Edson, sekian dulu video materi tentang momen gaya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam Pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, Salam Pintar! Sampai jumpa dari Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.